Hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini aku buat baluku kesemekar stroberi Isiannya pun aku beri selai stroberi ya Ini buatnya sangat mudah banget tanpa soda Dan hasilnya pun banyak ekonomis Ini sangat cocok banget ya buat ide jualan Apalagi untuk isian snack box Mau tau gimana cara membuatnya? Yuk saksikan terus ya video aku ini sampai dengan selesai Disini aku pakai 250 ml air Kemudian tambahkan dengan 1 saset susu kental manis Lalu kita aduk Jika sudah sisikan terlebih dahulu Disini aku pakai 1 butir telur Tambahkan 1 sendok teh SP 200 gram gula pasir Setengah sendok teh vanili 250 gram tepung terigu protein sedang Lalu kita masukkan air yang sudah kita tambahkan dengan susu tadi Kemudian kita mix menggunakan mixer dengan kecepatan yang paling tinggi Kita mix sampai benar-benar adonannya berwarna putih, kental dan juga berjejak Nah ini sambil kita ratakan Agar adonannya benar-benar tercampur merata Nah ini adonannya sudah berwarna putih, kental dan juga berjejak Seperti ini Artinya sudah kita matikan mixernya Kemudian kita ratakan menggunakan spatula seperti ini ya Untuk memastikan bagian bawahnya tidak ada yang mengendap Kemudian kita ambil adonannya sebagian Kemudian kita akan tambahkan dengan pewarna makanan Kemudian kita aduk hingga tercampur merata Tambahkan pewarna merah secukupnya Kemudian kita aduk hingga tercampur merata Selanjutnya disini aku sudah menyiapkan cetakannya Dan disini aku pakai cup kertas seperti ini Pertama kita akan isi dengan adonan yang berwarna putih Terima kasih Kemudian masukkan adonan yang berwarna merah Terima kasih Lanjut kita tambahkan dengan selai strawberry di bagian tengahnya Lanjut kita tambahkan dengan selai strawberry di bagian tengahnya Lanjut kita isi dengan adonan yang berwarna putih Lanjut kita isi dengan adonan yang berwarna putih Terima kasih selamat menikmati ini kita isi adonannya sampai penuh ya nah seperti ini sudah sudah siap untuk kita kukus sebelumnya kukusannya sudah dipanaskan terlebih dahulu sampai benar-benar mendidih airnya langsung saja kita masukkan ke dalam kukusan untuk meletakkan kuenya jangan terlalu dekat nanti pada saat sudah matang mekar tidak nempel ya satu sama lainnya jika sudah kita tutup kukusannya dan kita kukus selama 15 menit menggunakan api yang paling besar setelah 15 menit kuenya sudah matang kita buka tutup kukusannya nah ini sudah mekar kita matikan api kompornya dan ini hasilnya teman-teman sekarang kita akan cicipi terlebih dahulu warnanya cantik ya ini lihat selainnya sampai meleleh seperti ini aromanya enak banget sekarang kita lihat teksturnya beneran lembut banget ya ini nah ini bagian dalamnya selainya meleleh-leleh seperti ini enak banget untuk bagian atasnya aku beri sendiri ya pakai topping selai stroberi ini aku cicipi bismillah rasanya enak banget apalagi ada selainya ini yang bikin enak teman-teman wajib banget untuk dicobain di rumah ya buatnya mudah set set hasilnya banyak dan rasanya pun enak semoga bermanfaat ya video aku ini terima kasih sudah menonton video aku ini sampai dengan selesai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati